Hai selamat datang di channel kurota kakau rota sinora mewah channel yang berisi video-video tentang matematika tentang YouTube dan juga CPNS jika kesulitan mencari channel saya tulis saja kurota kakau rota taktaka nanti akan langsung muncul channel saya di urutan yang agak atas bahkan mungkin paling atas nah di video saya kali ini saya akan lanjutkan pembahasan soal penilaian akhir semester gesa kelas 10 matematika wajib kemarin sudah dibahas sampai dengan soal nomor tiga pembahasannya seperti ini disampai nomor tiga jadi hari ini akan dibahas soal nomor empat nah kalau misalkan ada mutlak lebih dari satu seperti ini soal pilihan ganda saya sarankan itu pakai cara pilihan ganda lagi seperti ini ini kan ada mutlak disini ada mutlak ini X ini X kayak gitu kan ada di dalamnya di dalam mutlak nah cara pilihan gandanya kita hanya melihat angka-angka yang ada di pilihan ganda angka-angkanya saja kita cari angka yang paling kecil itu nah ini ada main 4 kemudian main 2 jadi saya buat langsung kita buat garis bilangan langsung buat garis bilangan seperti ini nah paling kecil ini main 4 kalau sehingga nggak usah ditulis langsung saja main 4 nah kemudian main 2 setelah main 2 ini ada 0 kemudian ada 2 ada 4 ada 2 ada 4 seperti ini nah kita cek ulang main 2 sudah ada 0 sudah ada 0 sudah ada 2 ada 0 ada 4 ada nah ada yang terlewat 1 ada yang terlewat 2 ada angka 1 disini sehingga nggak usah ini main 4 sudah ada angkanya sudah lengkap nah kita masukkan kebenarannya dari pilihan ganda nah cara ini sebenarnya mudah tetapi mungkin agak panjang ya kalau buat teman-teman yang mau pakai cara lain itu bisa tapi emang mungkin panjang juga gitu nah tapi kalau cara ini itu cara yang bisa dipakai di semua pilihan ganda kalau pilihan gandanya interval seperti ini sama seperti nomor 5 nah kayak gitu bisa nomor 3 juga bisa nomor 3 yang ini kan ini juga bisa pakai cara yang sama nomor 2 ini juga bisa tapi kemarin tidak saya bahas yang itu ini cara pilihan ganda yang pertama kita masukkan angka yang disini dulu 5 5 kita masukkan kesini nanti benar apa salah seperti itu jadi 2 nah X nya diganti 5 5 kurangi 1 kurang dari sama dengan 5 tambah 2 nah saya masukkan X nya diganti 5 karena disini ada angka 5 di kanannya 4 ini kan bisa 5 bisa 6 bisa seterusnya gitu kan kan angka yang lebih dari 4 seperti itu kita cek 2 ini 5 kurangi 1 itu 4 4 itu dimutlakan tetap 4 kurang dari 5 tambah 2 itu 7 mutlak dari 7 7 ini 2 kali 4 itu 8 kurang dari 7 nah 8 kurang dari 7 itu salah jadi disini salah nah tak hingga kan disini kan nah berarti yang ada tak hingganya itu pasti salah jawaban yang ada tak hingganya ini pasti salah kemudian E juga pasti salah D dan E salah otomatis 1 itu bukan 1 itu bukan batas artinya 1 itu salah 1 bukan batas seperti ini kita coba cek angka yang lain nah disini 3 3 saya masukkan lagi 2 tulis 2 tulis kemudian 3 kurangi 1 seperti itu 3 kurangi 1 kurang dari sama dengan 3 tambah 2 sama seperti tadi ini 2 kali 3 kurangi 1 itu 2 mutlak dari 2 itu tetap 2 kurang dari 3 tambah 2 itu 5 2 kali 2 4 kurang dari 5 berarti disini benar 4 kurang dari 5 itu benar nah kita coba cek 1 disini diantara 0 dan 2 itu kan 1 kita cek lagi 2 1 kurangi 1 kurang dari 1 tambah 2 intinya x nya diganti 1 jadi seperti ini nah ini 2 1 kurangi 1 itu 0 2 kali nah gini aja 2 kali 1 kurangi 1 0 kurang dari 2 tambah 1 itu 3 mutlak dari 3 itu 3 0 kurang dari 3 0 kurang dari 3 berarti benar 1 benar seperti itu nah kalau ada seperti ini ini benar ini benar nah kalau ada yang tanda sama otomatis angka yang ada disini itu tidak dipakai jadi angka 2 itu tidak boleh ada di pilihan ganda nah berarti B salah jawabannya berarti C nah benarkah C kita coba buktikan antara min 2 sampai 0 itu benar apa salah nah disini ada min 1 kita coba cek 2 x nya min 1 min 1 kurangi 1 ya min 1 kurangi 1 kurang dari sama dengan ini min 1 tambah 2 nah ini 2 kali min 1 kurangi 1 itu min 2 karena dimutlakan menjadi 2 kurang dari ini min 1 tambah 2 itu 1 mutlaknya tetap 1 4 kurang dari 1 berarti ini salah nah sudah terbukti kalau A salah otomatis benar jawabannya C nah kalau teman-teman masih ragu bisa dicoba sendiri caranya seperti ini intinya langkah pertama tulis dulu semua tulis buat dulu garis bilangan kemudian tulis angka-angka yang ada di pilihan ganda ya angka-angka di pilihan ganda setelah itu di cek satu per satu nanti di cek hasilnya benar apa salah nah seperti ini sudah ketemu jawabannya C ya jadi jawabannya C bisa di cek lagi kalau misalkan saya ada yang salah jelas caranya seperti ini ya demikian video saya semoga pembelajaran hari ini bermanfaat terus dukung channel saya jangan lupa like subscribe share bunyikan lonceng berikan komentar positif sesuai video saya tonton juga video-video saya yang lain jangan komentar spam jangan komentar copy paste jangan komentar dengan link jangan komentar-minta subscribe jangan komentar-minta dikunjungi yang paling penting jangan melanggar peraturan youtube dan jangan mengajak melakukan pelanggaran youtube terima kasih sudah menonton video saya ini sampai selesai selesai